Pertama pemirsa, sejumlah korban yang terlibat dalam kecelakaan truk tangki Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Permata, Cibubur, Kota Bekasi. Dari 6 korban yang dilarikan ke rumah sakit tersebut, 1 orang meninggal dalam perjalanan, 1 orang balita sudah dipulangkan dan 4 korban yang mengalami luka-luka berat kini masih dalam perawatan intensif. 4 korban kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat akibat diseruduk oleh truk tangki bermuatan BBM milik Pertamina hingga Rabu siang ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Permata, Cibubur. Dari keempat pasien yang dirawat, 2 diantaranya mengalami sejumlah tulang iga yang patah. Kemudian ada juga pasien yang mengalami luka serius di bagian wajah sehingga harus berada di ruang high care unit lantaran perlu observasi yang lebih ketat. Spesialis anestesi penanggung jawab ICU, HCU, Dr. Imam mengatakan pasca kejadian, pasien yang masuk ke Rumah Sakit Permata sebelumnya berjumlah 6 orang. Namun dalam perjalanan ke Rumah Sakit, 1 pasien meninggal dunia. Kemudian 1 pasien berusia balita pada Senin malam dibawa pulang oleh pihak keluarga dan hanya mengalami luka ringan. Ada 6 pasien, dari kemarin 2 rumah sakit permata, 2 pasien sudah pulang, dan kondisinya sudah stabil, yang 4 sekarang masih dirawat. Dari keempat pasien ini, 2 pasien kemarin kita pindahkan ke ruang high care unit karena perlu observasi yang lebih ketat. 2 pasien yang masih di ruangan, kondisinya sudah stabil, dan rancangannya 1 pasien besok akan kita pulangkan karena sudah perbaikan dan stabil. Sedangkan 2 pasien yang dirawat di high care unit, 1 ini perlu observasi yang lebih ketat lagi, karena ada traktur di 3 yang telah ada di sebelah kiri, dari hingga 5, 6, 7, 8, sampai 8. Ada 4 3 yang tepatan di bagian samping. Nah ini kita rekan-rekan untuk tindakan, tindakan. Dokter menambahkan pasca ke-6 korban truk tangki dirawat di rumah sakit tersebut, biaya perawatan sudah ditanggung oleh pihak Pertamina. Sementara itu, 2 petugas KNKT pada Rabu siang juga terlihat mendatangi rumah sakit permata yang diperkirakan akan bertemu pasien untuk dimintai keterangan sebagai pelengkap data. Dari Bekasi, Nusantara TV, Arirituan melaporkan.